Halo sahabat lensa bertemu kembali bersama saya di channel ini kali ini kita akan membahas masalah yang sangat sederhana tapi juga ruwet yaitu jamur kenapa masalah ini sederhana karena jamur itu bisa dibersihkan atau dihilangkan tetapi akan menjadi ruwet jika jamurnya tidak bisa bersihkan loh gimana sih gan bisa dibersihkan dan tidak bisa dibersihkan Oke yang bisa dibersihkan itu ialah di komponen yang kalau kita lepas lensa ini nanti kita akan lepas kita lepas lensa ini kita lepaskan optiknya masing-masing di dudukannya jika itu bisa ya kita bisa misalnya jamur disini kita lepaskan ini nah jamur disini ya kita bisa bersihkan pasti jamurnya hilang tetapi tidak sebaliknya kalau jamurnya itu berada di ini contoh 1855 semua lensa pun ada ada seperti ini ada komponen patent semua eh jika jamurnya berada di di sini itu kita akan bisa bersihkan hilang ataupun disini anggap disini hilang tetapi jika jamurnya berada di dalam ini ini terdiri dari tiga optik 123 di sini ada lagi nah kalau jamurnya berada di dalam itu itu kembali lagi ke agan-agannya kalau saya membedakan suatu lensa saya mesti konfirmasi dulu ke yang punya lensa ini lensa tidak bisa dibersihkan kecuali di bedel di bedel itu apa sih gan ini kan dudukannya nih dudukan untuk optik ini jadi ini kita seset kita seset seset sampai selesai baru kita cabut itu perumpamaan yang sangat gampang kenapa gampang kalau memang lensa yang lensa yang disini ini perumpamaannya gampang tetapi kalau dia berada di dalam ini lagi itu yang kedua itu lebih susah lagi kitanya setnya kalau ini masih enak karena apa karena ini besar tetapi ada lensa tertentu yang namanya eh optik bagian fokus itu tuh biasanya ada dua optik dijadikan satu dan itu sangat tipis sekali megangnya pun susah gitu loh jadi untuk agan-agan ya berhati-hatilah membeli lensa nah seperti ini ini lensa kit sederhana ini ini 15 lensa mirrorless 15 1545 kalau jamurnya berada di sini ini misal contoh ya gan ini disini kita bisa bersihkan kita buka ini ternyata jamur sini bisa dibersihkan tetapi jadi agan-agan harus paham di sini nih sebetulnya walaupun setipis ini ini dia terdiri dari dua optik nah jadi agan-agan harus seset ini biar ini kita bisa cabut paham ya Nah jadi kembali ke agan-agan kalau memang mau dibersihkan kita seset biasanya lensa-lensa tertentu yang kita seset itu tergantung si yang nyesetnya bagus atau tidak kalau saya menggunakan alat jadi diusahakan itu sesetannya itu tidak kelihatan sama sekali tapi kalau jikalau di komponen yang benar-benar beresiko saya pun tidak berani pasti saya kembalikan lagi ke si empunya yang punya lensa Oke kan sampai disitu paham ya apakah jamur bisa dibersihkan bisa apakah jamur bisa dibersihkan belum tentu juga gitu loh banyak di YouTube saya lihat ada yang bilang bisa jadi bisa kita keliling segala macem sebetulnya nggak bisa kalau di komponen patent agan pun kalau ke ke Canon nya baik ke Nikon segala macem kalau di komponen patent ini mereka enggak bakalan mau seset-seset enggak bakalan jadi kayak Sony itu bagian depannya itu mereka jualnya satu blok seperti ini misalnya itu per satu bloknya berapa nanti mereka tinggal ganti jadi enggak ada yang namanya seset-seset Nah untuk agan-agan yang membeli lensa second bekas ada jamur dikit nanti potong aja biaya servis itu kembali lagi ke agan kalau saya pribadi dia pikir-pikir dulu kenapa jamurnya itu sekecil itu tidak dibersihkan sekalian itu sekedar buat input ke agan aja agar beli lensa kita berhati-hati Oke kan sampai situ sudah paham ya jamur itu bisa dibersihkan atau tidak ya Oke komponen patent sudah jamur sudah kita akan coba bongkar lensa ini mungkin video akan saya percepat nanti kita lihat bisa tidak ini dibersihkan saya juga tidak tahu apakah ini di komponen patent atau bukan Oke kan kita saksikan videonya ya untuk agan-agan kalau agan-agan ingin membersihkan lensanya sendiri 50 mili L series terutama ya memang itu sangat menggoda ibaratnya agar itu pengen bongkar ini udah pasti beres tapi untuk agan-agan saya kasih sedikit ilmunya triknya buat agan-agan ini hati-hati ya hati-hati sekali karena baut ini gampang banget kita buka 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 masalahnya selesai tetapi kalau agan-agan eh langsung memasang optik ini lagi dan langsung membaut ini percayalah lensa agan tidak tajam itu pasti lensa agan akan larinya ke mungkin miss fokus kurang tajam sedikit berbayang jadi hati-hati buat agan-agan yang ingin mencabut baut ini jadi tidak sembarangan lensa agan bisa tidak tajam ya kan Hai di video ini pun saya tidak ingin mengajarkan cara membongkar lensa L series ini karena lensa L series itu rata-rata ada yang namanya kalibrasi kayak seperti lensa ini 2470 mak 2 ini sebetulnya kalau orang yang paham membongkar ini ini tidak perlu kalibrasi tapi kalau yang maksatunya itu harus kalibrasi jadi kalau agan-agan lensanya error 01 Max 1 cuman ganti fleksibel beres yaitu agan cek lagi apakah tajam lensanya karena kita membongkar setelan ketajaman lensa tersebut ini pun sama jadi hati-hati ya ya agan-agan bisa dilihat jadi yang seperti awal tadi saya bilang eh Hai di sini sih nggak ada jamur ya tapi kita tetap bersihkan sekalian nah jamurnya ini di sini Hai iya itu di tengah-tengah agar lihat ya Hai nah ini 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 Hai agak sedikit susah memang Hai pas saya harus tutup tangan biar agen kelihatan jamurnya nah ini di tengah ini jamurnya itu Hai nah ini di tengah ini nih ya ini ya Nah ini kita coba bersihkan jika jamurnya ini juga ada di sini di pinggir Hai nah ini jamurnya kalau ini udah pasti di komponen yang paling belakang tapi yang tengah ini sepertinya sih bisa kita coba aja ya selama dia masih di optik yang belakang ini kita bersihkan kita kasih obat jamur dia hilang itu bisa berarti lensa agan aman tetapi jika dia di tengah-tengah ini Hai jadi di sini ada optik 1 optik 2 dan dia di tengah-tengah ini itu kalau saran saya untuk lensa L series ini saya pun tidak berani untuk membedalnya kenapa karena ininya tebal sekali pasti dipastikan ini akan rusak lebih baik jangan dibedal mudah-mudahan lensa ini bukan di komponen paten Oke kita coba bersihkan ya kan mudah-mudahan bukan di tempat komponen paten satu Oh ya buat agen-agan channel ini saya bangun buat agen-agan untuk service sendiri memelihara alat-alat kamera eh jangan lupa dibantu subscribe-nya komen dan like silahkan tulis komentar di kolom komentar nanti saya akan bantu Oke sekarang kita kembali ke optik ini ini sebetulnya tidak ada jamur tetapi daripada kita kerja dua kali sekalian aja kita bersihkan hai hai oke sudah besi Nah oke ini jamurnya ya mudah-mudahan ini di tengah kita coba kurang fokus kita coba ya mudah-mudahan hilang oke oke lensa ini jamurnya berada di komponen paling belakang jadi kita tidak perlu membedel ini aman se... ini seharusnya sudah tidak ada masalah kita pasang kembali ya nah buat agan-agan yang lensanya tadi pas dibuka bautnya ini masih ada lem ada lem warna seperti biru itu berarti lensa agan belum pernah dibongkar tetapi kalau lemnya sudah lepas berarti lensa agan pernah dibongkar nah tadi saya bilang kalau melepas ini agan pasang ke sini agan tidak tahu tekniknya seperti awal itu pasti lensa agan jadinya tidak tajam nanti kita lihat tidak tajamnya seperti apa oke kita pasang dulu nanti saya perlihatkan hasilnya oke kan sebentar sekarang kita tes lensa ini di bukaan 1,2 di tulisan ini kita lihat pinggirannya ini kalau yang tajam tintanya kelihatan meleber gitu kita lihat ketajaman lensa ini setelah kita bongkar tuh agan bisa lihat ini pinggirnya tidak tajam untuk ukuran lensa mahal seperti ini tuh ini berbayang ini berbayang kalau agan lihat di kamera saya ini berbayang sekali berbayang seharusnya dia tajam pinggiran ini tidak berbayang ini kita cuman tes ketajaman belum miss fokusnya nah jadi buat agan-agan yang membuka ini hati-hati kalibrasinya itu kadang-kadang orang sembarangan naro pasti hasilnya seperti ini tidak tajam ya kan oke ini sudah saya kalibrasi kita coba tes ketajaman lensa ini tetap di bukaan 1,2 ya nanti kita tinggal tes miss focus ya sudah tajam ya kan pinggir-pinggirnya jelas tidak berbayang seperti tadi oke kan eh kita pasang kembali lensa ini jadi part pertama ini buat agan-agan yang ingin membeli lensa berjamur itu gimana tadi sudah saya jelaskan di awal komponen patent itu apa seperti contoh ini tadi jika agan membelinya itu jamurnya berada di luar berarti bisa dihilangkan jika ia di dalam itu tidak bisa mungkin video ini saya bikin sampai part kedua untuk agan-agan eh untuk part pertama ini saya bukan mengajarkan cara membongkar lensa ini tetapi buat agan-agan sekedar pengenalan aja jamur itu bisa dibersihkan atau tidak jadi jangan sembarangan beli lensa oke kan mungkin part pertama ini saya akhiri sampai disini di part kedua saya akan membuat video eh sebetulnya lensa itu yang aman dimana sih terus alat apa yang masih dibeli buat agan-agan eh silahkan ke part keduanya ya oke kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati